Bu Heni memaksa Bella untuk melepas cincin pemberian Nando. Karena Bu Heni sadar, yang dicintai oleh Nando itu bukanlah Bella, tapi Saleha. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Kamis 5 Juli 2024. Seperti yang kita tahu kalau Nando bener-bener kurang ajar ya guys ya. Bener-bener deh, udah tahu sebanyak itu penderitaan Saleha, tapi bisa-bisanya dia menambah penderitaan itu. Sampai Saleha bener-bener merasa sangat amat terpuruk dan gak ada lagi yang bisa membuat Saleha ini tersenyum. Gila banget nih, apa yang sudah dilakukan oleh Nando di episode kemarin? Dia memberikan cincin yang sudah dibeli oleh Bu Heni, yang niatnya tuh Bu Heni ingin Nando ini memberikan cincin tersebut kepada wanita yang dia cinta. Tapi Nando malah memberikan cincin itu kepada Isabella dan membuat Bu Heni tuh tidak terima lah pastinya. Kalau sekarang sih Bu Heni belum tahu ya guys ya, tapi di episode hari ini kita akan melihat kemarahan Bu Heni yang meledak-ledak kepada Nando. Dan tentu Nando ya gak mau tuh mendengar apa kata-kata Bu Heni. Dia pastinya akan selalu mengikuti apa yang ada di pikiran dia saja, tanpa memikirkan perasaan dia yang sebenarnya. Kalau dia tuh sebenarnya gak mau memberikan cincin tersebut kepada Isabella. Yang dipikirkan oleh Nando aja, di saat Bu Heni memberikan cincin tersebut, Nando kepikiran akan memberikan cincin itu kepada Saleha. Karena memang Saleha wanita yang dia cinta. Tapi gara-gara dia gak mau memberikan beban yang berat lagi kepada Saleha, dia malah memberikan cincin tersebut di depan Saleha kepada Isabella. Jahat banget gak tuh? Dan Saleha yang hanya bisa melihat momen tersebut tentu merasa sangat amat sakit hati. Ditambah lagi Nando sengaja memakai baju pemberian dari Saleha yang merupakan kado ulang tahun yang memang udah dipersiapkan jauh hari oleh Saleha. Tapi baju tersebut dipakai untuk melamar wanita lain. Sakit hati gak tuh jadi Saleha? Emang sih Saleha ini akan menikah dengan Azam? Tapi Nando kan tahu Saleha ini menikah dengan Azam tuh karena apa? Karena Azam tidak ingin melihat Saleha dijatuhkan harga dirinya oleh semua orang. Karena orang-orang berpikir Saleha itu buruk itu tuh karena siapa ya? Karena Nando sebenarnya satu-satunya cara untuk bisa membuat Saleha ini gak buruk di mata orang tuh ya kejujuran dari Nando. Tapi sekarang ternyata Nando adalah orang yang paling jahat yang nanti kalau Saleha tahu tentang itu semua. Tentu Saleha merasa sangat amat kecewa dan mungkin menikah dengan Azam adalah cara yang sangat amat tepat dan keputusan yang sangat amat benar yang diambil oleh Saleha. Coba aja kalian pikir ya kenapa Mimin kesel banget dengan Nando. Seperti yang kita tahu kan kalau Nando ini selama ini yang membuat hidup Saleha menderita nih. Kita udah tahu ya garis besarnya karena penculikan tersebut Nando itu adalah orang yang paling jahat lah pada Saleha. Tapi dengan kebaikan dia, dengan usaha dia untuk menebus dosa-dosa dia selama ini, menyelamatkan Saleha, menyelamatkan nyawa Saleha yang memang sudah beberapa kali hampir melayang. Kemudian diselamatkan oleh Nando, ditambah lagi dengan perhatian Nando kepada Saleha, sayangnya Bu Heni kepada Saleha. Kalau menurut Mimin itu tuh udah sangat amat cukup membuat Saleha itu semakin yakin kalau Nando ini ya bisa untuk dimaafkan. Tapi, momen dimana Saleha dianggap sebagai wanita murahan oleh semua orang gara-gara video yang sudah tersebar tersebut. Sebenarnya itu adalah momen dimana Nando harusnya nih meminta maaf sama Saleha, mengakui semua kesalahan atas penculikan waktu itu kepada Saleha. Dan ya Mimin sangat amat yakin kalau Saleha itu pasti mau memaafkan Nando. Karena dia berpikir kalau itu kan memang bukan hal yang disengaja oleh Nando. Nando melakukan hal tersebut karena hilaf dan memang karena sangat amat terdesak waktu itu karena membutuhkan uang. Dan jika Saleha mengetahui semua ceritanya dengan detail, pastinya dia akan memaafkan Nando. Karena memang cinta Saleha kepada Nando itu kan benar-benar dia rasakan. Kebaikan Nando kepada dia itu kan benar-benar dia tahu juga. Jadi ya gak salah juga kan kalau Saleha nantinya akan memaafkan Nando. Tapi bukannya minta maaf, bukannya klarifikasi, bukannya mengakui kesalahan. Nando malah membuat penderitaan Saleha semakin menjadi-jadi. Karena Nando ini sengaja mencintai wanita lain. Ya walaupun sekarang dia belum cinta ya dengan Isabella ini. Tapi dia berusaha untuk mencintai wanita lain agar dia bisa melupakan Saleha. Jadi kalau Mimin pikir itu tuh keegoisan si Nando aja. Gara-gara Nando kesel melihat Saleha bisa nikah dengan si Azam. Dan dia gak bisa mendapatkan Saleha. Dia malah mencari wanita lain untuk menjadi pelampiasan dia. Dan yang paling parahnya lagi dia sengaja memberikan cincin yang sudah diberikan oleh Bu Heni. Dimana Bu Heni berharap kalau cincin tersebut diberikan kepada wanita yang dicintai oleh Nando. Yang mana di kepalanya Bu Heni ini nih kepikirannya pasti kesalahan nih si Nando ini akan memberikan cincin tersebut. Tapi dia malah memberikannya ke wanita lain yaitu Isabella. Tentu hal ini sangat amat menyakitkan lah bagi Saleha. Dan kalau nanti Saleha mengetahui ternyata yang membuat dia buruk di mata orang itu adalah Nando. Wah gak akan bisa dimaafkan lagi. Kalau dulu sih Nando jujur mungkin masih bisa dimaafkan guys. Tapi kalau sekarang udah Saleha dihina-hina sama orang lain. Dianggap sebagai wanita murahan. Nando juga gak mau berterus terang atas kasus penculikan tersebut. Dan kasus kejahatan yang sudah dilakukan oleh Kevin dan Jerry waktu itu. Ya mau gimana Saleha memaafkan nantinya. Dan Mimin sangat amat tidak mau melihat Saleha kembalilah dengan Nando. Karena walau bagaimanapun Nando bener-bener jahat nih. Kalau menurut Mimin ya guys. Karena apa yang sudah dilakukan Nando sekarang tuh sebenernya tidak hanya menyakiti hati Saleha saja. Tapi dia menyakiti hati Isabella juga. Isabella ini dia tau kan si Nando ini kalau Isabella tuh cinta banget sama Nando. Dari pandangan pertama aja Isabella tuh udah langsung jatuh cinta. Dan dia mempermainkan cinta Isabella. Dengan melampiaskan Isabella sebagai pelarian dia nih. Karena gak bisa mendapatkan Saleha. Dan tentu itu membuat Isabella jadi kesel juga. Kalau sekarang sih Isabellanya yang bucin. Mau-mau aja menerima cincin dari Nando. Mau-mau aja diberikan perhatian oleh Nando. Dan mau-mau saja mendengar kata-kata manis dari Nando. Tapi kalau dipikir-pikir nih. Bodoh juga kan si Isabella ini mau-maunya menerima lelaki. Yang padahal dia tuh tau kalau lelaki tersebut cintanya sama orang lain sebenernya. Dan menjadikan dia hanya sebagai pelarian. Isabella tuh sadar tentang hal tersebut. Tapi kenapa? Kenapa Isabella ini hanya diam saja? Ya karena memang dia bucin guys. Makanya kalau sekarang sih Isabellanya ya nerima-neriba aja. Dengan perhatian dari Nando dan cincin dari Nando. Tapi di saat Bu Heni mengetahui. Kalau Nando memberikan cincin tersebut kepada Isabella. Wah siap-siap aja. Isabella bakalan dilabrak sama Bu Heni. Karena bener aja nih guys. Di episode hari ini kita akan melihat Bu Heni yang marah besar. Dan bilang kepada Pak Hadi. Dan di wajahnya Isabella. Kalau Isabella tidak pantas memakai cincin tersebut. Bu Heni membelikan cincin itu. Karena Bu Heni yakin Nando akan memberikannya kepada Saleha. Bukan kepada Isabella. Karena Bu Heni sebagai seorang ibu sangat amat tahu. Gimana perasaan anaknya. Anaknya ini selama ini cintanya tuh cuma sama Saleha. Nggak sama Isabella. Dan Bu Heni juga menegaskan kepada Isabella. Kalau Isabella itu hanya pelarian dari Nando saja. Nando sekarang sedang dalam keadaan yang pengecut parah. Jadi dia akan melakukan segala macam cara untuk menghilangkan pikiran buruk dia sendiri. Dia melakukan ini semua mendekati Isabella. Ya karena hanya dia tuh mau melupakan Saleha saja. Tapi sebenarnya di hati dan pikiran dia Saleha itu selalu ada. Dan tentu hal ini harusnya membuat Isabella juga sadar. Dan harusnya Isabella tidak menerima cincin tersebut. Udah tahu nih si Nando ini susah sekali untuk bisa melupakan Saleha. Tapi Isabella kalau menurut Mimin sih terlalu murahan juga ya. Mau-maunya diberikan cincin itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya bisa aja dia menolak cincin itu dulu. Karena dia kan tahu gimana perasaannya Nando. Walaupun Nando sudah membakar kenangan-kenangan masa lalu dia dengan Saleha. Dan meyakinkan kepada Isabella kalau dia akan belajar mencintai Isabella. Ya Isabella harusnya jangan percaya begitu saja juga. Udah tahu baru kenal sama Nando. Tapi langsung digituin ya langsung luluh juga. Kan aneh juga nih Isabella ini ya. Duh Mimin emosi banget nih guys dengan alur cerita dari sinetron Saleha ini. Kira-kira menurut kalian apakah nanti si Isabella akan memberikan cincin itu kepada Saleha? Ya kalau menurut Mimin sih percuma aja. Karena dia kan udah berhasil juga membuat hati dari Saleha ini bener-bener tercabik-cabik. Karena yang paling bikin kesal tuh apa coba? Yang bikin kesal itu sih Isabellanya juga menerima cincin itu. Harusnya kalau memang Isabella memikirkan perasaannya Saleha juga. Ya dia nggak menerima cincin itu. Harusnya woman support woman nih guys. Tapi sayangnya Isabella malah terbuai dengan cinta dia bersama. Nah Nando yang mana sebenernya dia tuh tau, dia tuh sadar banget kalau Nando tuh belum cinta sama dia. Duh Mimin kesal banget nih ngeliatnya. Ditambah lagi sekarang si Dita juga ikut-ikutan masuk. Si Rianti, si Siska, Ferdi yang selalu saja membuat hidup Saleha tuh jadi semakin menderita aja. Ditambah lagi Pak Darmawan yang tak kunjung sadar sampai sekarang. Coba aja kalau Pak Darmawan bisa membela anaknya ya. Bisa membuat anaknya bahagia. Nggak perlu tuh harus menikahi azam segala macem. Kalau dipikir-pikir kan bisa aja kan si Saleha ini bahagia dengan hidup bersama papa dan adiknya Bara. Tapi kalau sekarang tuh si Saleha ini bener-bener cuma berdiri sendiri. Kalau dia nikah sama azam nih. Kalian tau sendiri gimana Budita, gimana Pak Ramdhani aja bener-bener bikin kesel kan di episode kemarin. Dia nggak mau mendengarkan colotehan dari Budita. Tapi dia juga menganggap Saleha ini murahan. Dia menganggap dengan video tersebut. Dia yakin kalau apa yang ada di video itu adalah hal yang benar. Dia taunya si Saleha ini beneran murahan dan beneran menjual diri. Dan tentu hal itu membuat Saleha ya pastinya bakalan takut dong. Udah di jelek-jelekin, di fitnah sama calon mertua sendiri. Nanti kalau azam meninggal gimana dong hidup Saleha? Pastinya lebih menderita lagi dari sekarang. Duh bener-bener deh ya. Cuma bara doang nih kalau mimin pikir-pikir yang waras di sinetron Saleha ini. Saleha juga dia mau gimana, dia mau mencari pembelaan pun dia bingung. Karena si Nando kan juga nggak berterus terang atas penculikan tersebut. Kalau Nando sayang nih sama Saleha. Dia jujur dong kalau sebenarnya dia yang melakukan itu semua kepada Saleha. Dia yang salah. Ya walaupun Saleha pada akhirnya akan membenci Nando. Ya itulah urusan Nando. Sekarang malah dia yang membuat si Saleha ini jadi sakit hati. Dia yang membuat Saleha jadi semakin merasa penderitaannya bertubi-tubi. Gila banget ya Nando ini. Dan azam. Azam sekarang udah tau dia dalam keadaan yang ya sudah mau meninggal dunia. Tapi malah diem-diem aja. Sekarang tuh dia harusnya minimal jujur kepada bara deh. Kalau dia tuh dalam keadaan yang ya sakit dan hanya ada waktu atau sisa hidupnya tuh ya cuma 6 bulan saja diprediksi oleh dokter. Ceritakan semuanya kepada bara. Agar bara nanti juga bisa menelaah semuanya dan bisa membantu kakaknya. Tapi sayangnya sekarang bara nggak tau apa-apa juga kan tentang azam. Azam pun juga nggak mau menceritakan tentang keadaan dia sekarang kepada semua orang. Dan dia telat juga melindungi Saleha dari kesedihan Saleha yang melihat Nando memberikan cincin kepada Isabella. Harusnya di saat Nando memberikan cincin kepada Isabella. Azam ada di sisinya Saleha. Azam berusaha untuk membuat hati Saleha ini jadi tenang. Harusnya itu yang dilakukan oleh azam. Tapi gara-gara dia sakit ya kita mau nyalahin gimana juga. Tapi yang bikin kita kesel sama azam tuh dia nggak mau juga nyeritain tentang hal itu semua. Minimal kepada bara atau Saleha lah agar mereka tau gimana kondisinya azam. Takutnya nih nanti ketika azam meninggal dunia setelah menjadi suaminya Saleha. Saleha lagi yang dituduh sebagai pembawa sial. Saleha lagi yang dibilang membuat si azam ini meninggal dunia. Seperti apa yang sudah Saleha lakukan terhadap ibunya waktu itu. Bisa jadi aja kan semua itu terjadi. Makanya kita berharap banget nih Bu Henni kalau bisa marahin Isabella. Kemudian ya jangan sampai lah terjadi pernikahan ini. Karena walau bagaimanapun nanti pernikahan ini bakalan jadi penderitaan baru juga buat Saleha. Udah nggak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.